Keponakan Suami korban kasus Subang, Joseph Hidayah membongkar sosok Danu yang menurutnya sebenarnya adalah anak angkat istrinya Almarhumah Tuti Suhartini. Joseph mengatakan, Danu sebenarnya merupakan keponakan mereka di mana pemuda itu adalah anak dari kakak korban kasus Subang Tuti Suhartini. Hal itu disampaikan Joseph Hidayah saat diwawancara stasiun televisi TVN beberapa waktu lalu, seperti dilihat pada Rabu 6 Oktober 2021. Pengakuan Joseph itu kemudian diulas kembali oleh YouTuber yang dikenal getol menganalisa kasus Subang, Anjas di Thailand. Ada satu konsistensi, Joseph yang sangat konsisten sering menyebut nama Danu. Ini perihal pertanyaan soal siapa yang punya akses ke TKP. Sebab dari penemuan penyidik memang tak ditemukan pendobrakan atau kerusakan. Itu indikasinya kalau pelaku adalah orang dekat, ujar Anjas dalam analisanya. Joseph sendiri, kata Anjas, hingga kini seolah tak menaruh curiga dengan putra sulungnya yakni Yoris terkait kasus pembunuhan tersebut. Anjas pun mengungkapkan bahwa Joseph dalam tayangan wawancaranya di TVN itu menyebut Danu adalah anak angkat tuti Suhartini. Ya, Joseph dalam keterangannya mengungkap tabir, yang sekali lagi menyebut Danu. Bahwa Danu adalah anak angkat dari tuti, tutur Anjas menirukan ucapan Joseph dalam tayangan itu. Menurut Joseph, lanjut Anjas, Danu memang anak ibu Ida namun memang sudah diangkat sebagai anak oleh tuti. Sehingga dia kemudian memiliki hubungan sangat dekat dengan keluarga itu. Kecurigaan Joseph soal Danu mungkin saja, menurut Anjas, di latar belakangi AC jumlah hal. Salah satunya soal ditemukannya DNA Danu di TKP melalui puntung rokok. Tetapi dari pengakuan Danu, dia memang sempat ke rumah tuti Amel saat meminta uang untuk beli double tip dan dikasih 100 rupiah ribu sama Amel. Tapi Danu enggak sempat merokok di sana, kata Anjas. Mengutip Hobbs.TV Anjas juga menilai kemungkinan ada pihak yang sengaja memframing kalau Danulah pelaku kasus subang tersebut dengan cara menebar puntung rokok miliknya di lokasi kejadian pembunuhan istri dan anak kios. F tersebut. Tetapi saya pikir polisi pasti tahu dan sudah mempelajari itu. Polisi pasti bisa analisa, usia kematian manusia saja bisa tahu, pasti dengan kecanggihan teknologi bisa tahu usia puntung rokok Danu sudah berapa lama. Sebab pada 3 hari sebelum kejadian, Danu memang sempat ke lokasi untuk sejumlah hal, dan diduga Danu merokok ketika itu, ujarnya. Terkini Doti Dejadi bagaimana menurut Anda?